Intro Lika-liku dalam bercinta memang memberi banyak pelajaran berharga bagi cita-citata. Tak hanya waspada terhadap tawaran cinta yang datang menghampirinya, cita pun begitu seleksi memilih pria mana yang pantas menjadi sandaran hatinya itu. Benarkah Ijal Muhammad pria yang pas mengisi kekosongan hatinya itu? Dan seperti apa perkenalan cita dan Ijal hingga resmi berpacaran? Aku waktu itu pernah satu frame bareng, ada satu pekerjaan di salah satu stasiun TV. Itu aku ketemu bareng dia di satu kerjaan itu. Dan memang pada saat itu aku gak terlalu banget dekat gitu loh. Akhir-akhirnya ya di, aduh ada dua minggu kemarin kalau gak salah apa tiga minggu itu aku udah hubungin dia untuk video klip ini. Jadi sebelumnya aku memang gak niat untuk, jadi aku yang bantuin gue dong gitu. Nah after setelah kita jalan, tau-tau kita nyambung apa segala macem, yaudah aku juga, dia juga gak mau kan, malah aku yang paksa. Malah dia yang gak mau, enggak gitu kan. Yaudah lah aku paksain aja, yaudah lah lagian aku mau sama siapa gitu. Aku bingung kalau orang yang gak ini kaku jadinya. Ya mungkin, mungkin itu. Tapi ya cita juga masih, kita masih muda ya gitu, masih pengen bukan senang-senang tapi ya sejalan, ya sejalan aja berjalannya waktu. Terpaut perbedaan usia, cita pun mengakui kalau sosok Ijal Muhammad lah. Pria yang bisa mengayomi dan memberikan kasih sayang serta kemanjaan untuk dirinya. Dia sih orangnya dewasa ya, yaudah lah gitulah terus, ya sejauh ini sih jalan, ya masih happy-happy aja, masih nyaman yang mana aja. Cuma dua tahun, lebih tua dia. Itu, dan orangnya gak mau masuk infotainment ya, gak mau ngobrol. Takut katanya. Aku suka orang yang dewasa, mungkin lebih ngemong aku ya, karena aku jujur di semua, satu keluarga itu semua cewek semua, dan itu gak ada laki-laki. Jadi aku kadang-kadang juga suka pengen dimanja gitu-gitu. Aku suka orang yang diwasa. selamat menikmati